hai 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 hahaha rame eh YouTube rame bro semakin meningkat terus 8 juta tayang naik menjadi 9 juta Hai pantesan para kadron sekarang kayak cacing yang kepanasan hahaha halo Mas Amrin Prayuda Ismail SIP Hoa Liu apa kabar damang hahaha ini para kadron ragi pada heboh ingin Hai apa ingin menutup kebobrokan Anies Baswedan dengan mengungkap atau menjelek-jelekan Jokowi hehehe calon presiden yang belum ada lawannya akhirnya Jokowi yang dihajar hehehe kasihan dia itu berharap-harap cemas soalnya prostasinya memang amburadul nggak ada prostasi yang pantas dibanggakan naturalisasi yang dia banggakan ternyata hasilnya nol besar terus rotoar yang dibanggakan ternyata hasilnya nol besar apapun ide belian yang dia sombongkan dulu semuanya berantakan hahaha Mas Amrin kalau kita perhatikan dengan seksama di Jakarta memang Jakarta ini seperti bukan kota metropolitan seperti kabupaten saja nggak jauh beda seperti kota-kota pesisian gitu padahal RAPBD nya itu 80 triliun loh nggak tahu itu duit dipakai apa proyeksi Anies Baswedan itu ya itu bongkar pasang bongkar pasang bongkar pasang ya kebayang kita kalau punya muka nih bongkar pasang terus gimana coba ini room muka kayak apa hahaha Jakarta proyeknya bongkar pasang terus ini akan jadi apa gitu proyek dulu apa kali hitam bahunya menyengat buang duit rakyat duit APBD cuma untuk beli jaring hitam nggak masuk akal nggak masuk logika akhirnya akhirnya nggak ada manfaatnya cuma buang duit-buang duit aja Tugu bokep yang dari bambu itu sekarang sudah dibongkar manfaat buat rakyat apa nggak ada hehehehe sekarang 1,6 triliun duit APBD cuma untuk biayai formulae duit rakyat mas bro duit rakyat kan amrin dihambur-hamburkan coba kalau misalkan untuk menanggulangi banjir saat ini 2020 sudah nyata terjadi 8 kali kasian rakyat Jakarta dikasih banjir satu tahun saja sudah keregetan gitu rakyat Jakarta sama gubernurnya apalagi ini sampai 8 kali wedan hehehehe itu rumah seperti kandang kambing kasian banget rakyat Jakarta ini lihat gubernurnya itu atuh apalagi sekdanya tambah kurang ajar lagi malah ngomong dia itu bahwa ya banjir ini lumrah tubuh kita ini dua per tiga air jadi nikmati saja wah kacau sudah mas bro hahaha ini harus segera ini harus segera pemerintah atasi ini atau kalau perlu segera pecatlah dengan segala risikonya atau rakyat Jakarta yang bergerak dengan segala risikonya atau ini bener-bener Jakarta akan hancur lebur di tangan Anies Baswedan bila hil topiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh